Intro Selamat malam Malam hari ini tamunya yang di studio cewek-cewek kece lho Tepuk tangan dong Setiap saya bilang kata kece Kita tuh harus tepuk tangan Tepuk tangan itu rasa syukur Rasa berbagi kebahagiaan Kita ulang lagi ya Tamunya di studio malam ini selain membawa acaranya Tamunya cewek-cewek kece lho Berarti yang jadi tamu cewek-cewek kece ini Berarti bersyukurlah Ada dua yang paling ganteng malam hari ini Ada dua cowok Karena mereka cuma dua cowoknya malam hari ini Selamat malam yang lagi nonton Kalian juga kece dan yang pasti semoga sehat selalu Sehat itu penting Dari sosial media sekarang ini kita bisa dapatkan berbagai macam berita Dua minggu lalu dari sosial media juga saya dapatkan berita bahwa Di Filipina semua sudah tahu ya Ada typhoon Itu adalah typhoon ke 24 tahun ini Dan korban jiwa Berkat typhoon itu atau panbade itu Ada kurang lebih 4.000 jiwa Dan dari sosial media tadi pagi saya juga mendapatkan kabar Gunung Sinabung erupsi sudah tiga kali ya Dan tiga kali erupsi itu awalnya di jam 2 pagi 2 lewat 40 Itu sebenarnya pagi atau malam sih kalau 2.40 pagi ya Pagi Semoga semua yang ada di sekitar situ tetap dalam keadaan baik-baik saja Ini waktunya untuk kita berdoa untuk saudara-saudara kita Sahabat-sahabat kita dimana aja bukan cuma di Indonesia Dimana saja yang kena bencana Dan ini juga waktunya untuk kita harusnya itu ingat selalu untuk bersyukur Bersyukur bahwa setiap hari kita masih bisa ada di sini Harus mensyukuri apa yang kita miliki Jangan menangisi apa yang bukan milik kita Dan dari sosial media juga Saya akan memberikan 8 tiket drama musikal rahasia cinta Untuk 4 orang pemenang berarti 1 orang berapa tiket? 2 Pinter banget ya Tim kreatif jangan jawab dong kalau kamu kan punya skrip Caranya gampang sekali ikutin gaya saya Dan silahkan masukin ke twitter ya Upload ke twitter Dengan hashtagnya Drama Sarah Seperti apa sih fotonya Boleh kasih lihat fotonya Fotonya kayak begini nih Ini foto kece banget nih pasti Mana fotonya Ini drama musikalnya di tanggal 26 November Di Taman Ismail Mazuki Kayak gini fotonya Bagus ya Menghilangkan kerutan Oke sekali lagi musikalnya ini tanggal 26 November Di Taman Ismail Mazuki Dan nanti pengumuman hadiah akan diumumkan di twitter Lewat sracananduskornet Itu yang main banyak sekali ada Marcel Kalau gak salah ya Terus ada siapa lagi sih Ada Rio Dewanto Pokoknya banyak sekali Dan bicara soal foto aku yang barusan Saya itu kemarin-kemarin lewat twitter Banyak yang ngirimin foto-foto saya zaman dulu Foto-foto saya waktu masih muda Sekarang juga masih muda sih Jangan gampang tertipu sama omongan saya Oke Seperti apa fotonya Seperti ini fotoku zaman dulu Tuh Look at this Oh my god Ini timbanganku cuma 11 kilo 11 kilogram aja Ini ya Ini waktu Sebulan yang lalu Diambil fotonya Ini seminggu yang lalu Jadi memang gak terlalu tua sih Yang ini Tiga hari lalu Yang ini Beberapa minggu lalu Ya Ya orang-orang yang pada nonton acara ini Pikir saya lahir langsung tua Saya juga pernah muda tau Gak langsung lahir dipanggil tante you know Saya dulu pernah Pernah beli ya gitu Tapi ini saya sekarang mau manggil Satu tamu saya yang pertama Ini juga Saya punya foto-foto di waktu zaman SMP Kita lihat Perbedaannya Jauh gak Seperti saya Tiga minggu lalu sama sekarang Kelihatan jauh banget ya Perbedaannya ya Kalau ini dia bedanya Jauh atau enggak Nindi Sini dong Dan tipnya semua Silahkan duduk Nindi Nindi kamu apa kabar Baik Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Anakmu baru umur setahun ya Baru umur setahun dua bulan Ikut 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 kesini Lagi ngapain dia Lagi bobo Udah dibawa ke bawah Oh lagi bobo Oke Ujam segini udah jam tidur ya Emang Kalau sekarang tuh lagi seneng ngapain sih Anakmu baru setahun Kayak lagi belajar Udah dorong-dorong gitu Mau jalan Udah mau jalan Setahunnya kapan? Baru kemarin? Setahunnya September kemarin Akhir September kemarin Akhir September Oh baru dong? Baru Jadi sekarang akhir bulan ini 14 bulan Setahun dua bulan Serewat gak? Mawel Ngoce-ngoce Mama 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 Berarti mama gak susah dong? Lumayan sih Jadi kayak kadang ada mood-moodan Gak pengen makan Yang kayak gitu Jadi Suka kita pegang kerupuk Mama Mama gitu Oh itu aku juga gitu Sampai sekarang Masih gitu Oh gitu Itu sih gak usah Anak umur setahun Aku sampai sekarang Kalo ada yang liat Ketoprak 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 Nadanya tuh kayak gitu Jadi aku udah tau Kalo misalnya kita lagi lewat Mama Mama gitu Dia kalo ngeliat kita pegang makanan Pegang apa? Pegang apa? Pengen Mama Pinter banget anak umur satu tahun ya Kalo kerupuk mau Makanan lain gak mau Saya gak mau kerupuk mau Nindi tadi aku sudah kasih lihat fotoku Waktu Beberapa minggu lalu ya Aku ada foto-foto kamu Sejaman dulu loh Kasih liat ya Aku kemarin ke rumahmu Aku minta ke keluargamu Boleh kasih liat foto-foto Bedanya seperti apa sih Nindi yang sekarang Nindi Aduh Nindi sebentar Nindi dapat dari mana sih Pertanyaanku adalah cuma satu Kamu berteman sama kriminal Kok semuanya dihitamin matanya Itu dapat-teman dari mana sih Itu foto SMP Dari kepala sekolah kamu Ya ampun Hebat banget Top deh Tim Sarasehan Kamu waktu SMP kayak gimana sih? Itu SMP kan? Itu SMP SMP kayak gimana sih? Baik-baik Badung Suka bolos Sering ngantuk di kelas Kayaknya aku Bukan tipe yang Anak baik-baik yang belajar Gitu enggak Jadi aku Maksudnya Enggak sih Ranking-ranking Dulu SMP sih ranking ya SMP enggak Sudah enggak masuk ranking Aku suka enggak masuk ranking 15 ke bawah deh Sempet nyaris gak naik kelas enggak? Aku sempet enggak lulus Sempet Aku suka bolos pelajaran olahraja Sempet-sempet Jadi kalau sampai semester bolos Semester terakhir Bila enggak lulus Harus ikut summer school Waktu itu Jadi aku harus ikut Jadi harus belajar ya Iya Kalau enggak mau Kalau aku tuh diancem gini Kalau misalnya Aku suka kalau misalnya lagi Kesel sama papa di rumah Terus suka Ah udah enggak masuk sekolah Gitu Jadi sempet Oh gitu? Oh kalau kesel sama papa di rumah Justru enggak mau masuk sekolah Iya Bukan enggak pengen Pergi supaya Enggak ketemu boka Jadi misalnya kayak Minta sesuatu Terus enggak dikasih Gitu loh Jadi jaman dulu kan Kayaknya jaman sekolah Handphone gitu Minta gantiin yang baru Terus enggak dibolehin gitu Beda banget Jaman dia sekolah Sudah ada handphone Aku belum Pagerku Belum Belum ada teknologi seperti itu Oh gitu? Jaman sekolah Tapi enggak bisa ngomong gitu Nanti ketahuan Sudah ketahuan juga Sudah ketahuan juga Semua udah tahu Aku umurnya 28 tahun Aku kesel banget Bener serius 28 Iya Percaya 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 aku sih Percaya Orang tadi aja Mbak itunya bilang Itu teteh Ih cakep banget ya Sampai sekarang juga Aku tuh selalu Tiap ada foto aku Aku dibilang gitu Thank you Jangan ngomongin aku Aku jadi GR Aduh Kita ngomongin aja Bisnis fashionmu Rumah Nindi Iya Jadi ini Murni bisnis kamu sendiri Kamu tuh memang Pengen jadi designer Atau Sebenernya sih Bukan pengen jadi designer Jadi pada saat aku lagi hamil Kan itu aku lebih banyak Di rumah Jadi bingung gitu Biasanya kerja Jadi aku bingung Ngapain Eh iseng-isengnya Bikin baju gitu Tapi kan Waktu itu aku Kondisinya gemuk gitu Kan gak mungkin Badan Ikutin badan aku Kenapa gak telpon aku Nanti aku catat nomor tesean teteh Kita belum tukeran nomor tesean Iya Kalau misalnya mau badan yang sempurna Aku aja Iya ya Soalnya kan kamu skinny gitu kan ya Sebentar ya Itu bukan Untuk ketawa barusan Itu Nevermind Jadi Terus Pas aku mikir Punya dua orang temen Yang kayak Mungkin aku anggap Dia bisa nih Untuk ke arah sana Yaudah aku ajakin Kebetulan juga Temen aku ini salah satu stylist Di salah satu station tv Jadi aku ajakin Ayo bantuin dong gue Aku tuh pengennya bikin arahan itu Looknya itu masih Ke aku Aku bisa pake Contoh sekarang yang lagi aku pake Ini kamu Berdiri dong Berdiri dong Berdiri dong Ini bajunya ruwani Ini kreasi kamu Iya Jadi kreasi kamu menggunakan Apa namanya Bahan-bahan tradisi Indonesia Enggak Ini kebetulan Pas yang sekarang ini Seasonnya yang kita Ambil yang heritage Jadi kayak batik Jadi ada tema-temanya Tema-temanya Kalau yang waktu dulu tuh Lebih yang kayak Masih belum menemukan nih temanya Apa jadi Macem-macem Lihat bahan yang bagus Ambil Tapi kamu punya latar belakang desain Desain atau memang suka fashion dari kecil? Aku suka Aku suka fashion Tapi aku dulu memang rencananya mau masuk tuh Desain DKV Tapi aku udah keterima di salah satu universitas swasta waktu itu Tapi aku milih akhirnya ke universitas lain aku ambil komunikasi Oh gitu Jadi sebenernya gak adalah latar belakang fashion? Enggak Ini ya Ini untuk twitternya ya? Iya Itu dipake sama salah satu majalah Jadi waktu yang seasonnya Follow Kak Kakak Follow ya Follow 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 Kakak di follow Iya Kakak fallback Terus Ini desain-desainnya nih? Iya Ini yang baru yang sekarang itu salah satunya yang aku pake Yang di bawah tengah itu ya? Iya di bawah tengah Lucu banget Boleh loh Sekali ya Atau dua kali Lima kali Mungkin sepuluh kali Aku pake desain baju juga Boleh Boleh Nanti aku kasih kesini Jadi tete pake Jadi proses thank you Semuanya jadi saksi Pasti 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 Nanti aku langsung kasih Terima kasih Ukuran aku XS Oh enggak Gampang Nanti aku pasti custom Mungkin XS besarin dikit Oke S dong S besarin dikit Oke Dikit S besarin dikit Dikit Ya kira-kira langganya Jadi proses desainnya Kamu Punya ide Kamu gambar Atau kamu punya ide Terus kamu kasih tau ke temen yang bisa gambar Atau gimana Jadi aku tuh Kayak misalnya gini Kita datang Ada juga yang kita diajak kerjasama Kayak kita dikasih bahan Gitu kan Kayak kita Kak pake dong bahan kita Terus kita liat materialnya Fabricsnya oke Terus aku bilang Kita bikin dress yuk misalnya Kita bikin dress Nah itu temen aku nanti Yang udah menentukan polanya Seperti apa Looknya seperti apa Yang Yang kira-kira itu masih ke aku Gitu loh Jadi dia akan bikin tuh sesuai Yang proporsionalnya aku Gitu Jadi Ini nanti bahan yang di bawah Taruhnya di pinggang ya Itu kita Diomongin bareng-bareng Bisa customnya juga Maksudnya orang bisa Kamu untuk pesan Bisa untuk pesan Tapi aku sih lebih Lebih prefer tuh Yang kayak orang customnya itu Ukuran dia Tapi dengan model yang sudah kita punya Atau mungkin Kita kasih pilihan lain Jadi gak perlu menceng modelnya Desain-desain rumah Nindi gitu ya Iya Karena melihat kamu begitu Stylish Dan begitu Fashionable Ini ada teman aku Bambang Hei Bambang kenalan Ini Bambang Bambang ini Mbak Nidi Aduh aku baru pertama kali nih Kayak gini Bambang botak Dia kurang matahari Kan ini perempuan Kenapa Kenapa jadinya Oh namanya Bambang Wati Oh Bambang Wati Iya cuman dipanggilnya Bambang Kalau Wati kan biasa banget Iya Nah ini ada beberapa Aduh ada bulu-bulu ya Ada bulu-bulu Jangan khawatir Ini bukan bulu Diambil dari sembarang bulu Bulu dari mana dong Dari Bulu tim kreatif Kumpulin Rontok-rontok Setelah mereka kerjanya Senin sampai minggu Kita tayang gini Ini ada berbagai macam barang Coba Bambang Wati Tolong disiapin Di dandani Ini kasihan Bambang Wati Ini kena ini Dia victim dari iklan Yang bilang Kulit putih itu cantik Jadi dia putih banget kulitnya Propnya Propnya oke banget ya Ada nasi Silahkan Oke ini ada countdownnya Kamu hanya dikasih waktu 6 hari Oh my god Lama banget 6 hari Ajarannya cuma sejam Tunggu dulu dikasih waktu 1 menit 1 menit ya Boleh countdownnya Oke Aduh Silahkan Countdown Timer dimulai Udah nih ya Belum Sebentar dulu Tunggu Aku kasih kamu waktu Untuk konsentrasi dulu Diapain ya Ini aku juga lagi mikir Padahal bohong Padahal lagi nunggu Tim untuk mencet Countdown Oke Mulai Ya ini dia Nindi sedang beraksi di set Sarasehan Apakah Nindi akan berhasil mendandani Bambang Wati Sesuai dengan tren masa kini Saya dengar tren di Ini bulan apa November Mendekati akhir tahun 2013 Ini adalah Cewek-cewek yang Mandiri dan serbabisa Dan cewek serbaguna Cewek serbaguna Kayak itu ya Balai Balai kota Oke Cewek serbaguna Cewek serbaguna Maksudnya Cewek yang sangat berguna Untuk melakukan apa saja Jadi dia harus pakai pakaian Yang gampang dikenakan Dan tahan banjir Mengingat keadaan Kota Jakarta Belakang ini Sering banjir Dan sering macet Ingat ya Nindi Waktunya tinggal sedikit Waktunya udah habis 14 detik lagi 13 12 Biar makin stress Kita hitung bersama-sama 9 8 7 6 5 4 3 2 Gak tahu Bingung habis problem Coba kita lihat Oke coba tolong dijelaskan sedikit ya Sebelum aku kasih hadiah Di sebelah selesai Ini adalah Oke Ini adalah Sarung ya Bukankan kalau sekarang itu kan Orang sering pakai Kayak roknya dibelah gitu kan Atau enggak Celana kayak Aladin-Aladin gitu Gombrong-gombrong gitu Gombrong-gombrong gitu Jadi kayak Kalau salah satu desainer di Indonesia Ada namanya kayak Danjo Hyoji Oke Yang kayak gitu Jadi karena ini Karena kalau dijahit kan Pasti lebih kelihatan Iya-iya Ini bagus Jadi seksi itu sedikit aja kelihatannya Iya jadi kan kalau jalan Kalau jalan kan agak Glek Glek gitu Aku enggak tahu siapa yang jalannya gitu Enggak maksudnya kalau jalan tuh Kelihatan sedikit pahanya tuh kan Saksi-saksi Sedikit doang Sedikit aja gak usah banyak-banyak ya Gak usah banyak Sedikit aja Karena kalau sedikit kan Pasti orang-orang penasaran Kamu sedikit kelihatan terlalu banyak Oke Nindi terima kasih sudah datang ke sini Aku kasihan anakmu pasti kelamaan nunggu mamanya Iya bener Oh thank you Ini aku ada sedikit masukan untuk kamu Oke Pakai kaos ini jangan deket anakmu pas baru bangun tidur Aku takutnya dia kaget Oke Teriak ya Teriak aku takutnya Dia nanti takutnya nanti mimpi buru Gak gitu juga sih Nindi Enggak-enggak Bicara nanti Bicara nanti Sakit hati Baiklah jangan kemana-mana Masih ada tamu yang lain Tetap di sini bersama saya Thank you tete Untuk mencintaimu Tolong jangan hancurkan lagi